Jadi menurut Pak Yaquan gimana nih? Aksi itu kami teruskan Padahal kalau memang besok Dibebaskan ya Berarti kita gak perlu aksi itu ya Menurut Pak Yaquan gimana itu? Bismillahirrahmanirrahim guys Sekarang ada babe rollen Babe roti molen Roti ini dibuat Yang pasti rasanya enak Ada 3 rasa Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan Kalian yang seputaran jago detabek Bisa buat nemenin ngopi Buat acara-acara boleh Dan ini karena gue paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyobatnya Ini yang keju kayak Crunchy-crunchy gitu depannya Hmm Ini daun Kerenyes di depannya Terus di dalamnya empuk Hmm ya Allah Udah gak usah lama-lama Kalau kepingin langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gue kalah cantumin Ada juga IG-nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Tapi ini Cuman Nanti dia tanya itu 35 ribu Kalau gak salah Ya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian Nam Suhada Pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat Dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tatmira Waktul hum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya rabbal adamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue Bapak Aldo Youtuber Eceh Yang tetap santu Dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini di hari kemarin Panjang umur perjuangan merdeka Allahu Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan Zaihat wala'af Yang tidak kurang atau apapun Dan mudah-mudahan Kalau ada yang sakit dari kalian InsyaAllah menjadi sakit penghapus dosa Penambah pahala Sakit yang insyaAllah Segera disihatkan oleh Allah SWT Dalam zaihat yang manfaat Amin ya rabbal alamin Oke guys konten kita kali ini adalah Tentang Habib Bahar nih Alhamdulillah ada kabar lagi ya Perjuangan kita Perjuangan tim pengacara Alhamdulillah ada kabar Ini kabarnya begini ya Hakim pengadilan tinggi PT Tuk pengadilan tinggi Kapulkan banding jaksa Habib Bahar di ponis 7 bulan penjara Oke 7 bulan Dari ponis pengadilan negeri 6 bulan 15 hari Artinya bertambah 15 hari Jadi kalau kita mau hitung-hitungan Mestinya Habib Bahar itu besok sudah bebas Ya Karena tadi itu kan ada Ada apa ya Ada imbauan untuk kita turun aksi Turun aksi itu tanggal hari Jumat ya Hari Jumat Bahwasannya kita akan turun aksi Di Bandung Untuk meminta kejelasan masalah Habib Bahar Kita melihat dulu ini kayaknya Kita baca dulu Karena Ini Bagaimana ini Udah 7 bulan ini Apakah Habib Bahar udah bebas besok Atau gimana gitu ya Kita baca dulu beritanya ya guys ya Kita baca dulu beritanya Ini dari republika.co.id Hakim pengadilan tinggi PT Bandung Mengapulkan banding jaksa penuntut umum JPU atas putusan majelis Hakim pengadilan negeri Bandung Yang mempolis 6 bulan 15 hari penjara kepada Habib Bahar Terdakwa kini dipolis 7 bulan penjara Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dengan pidana penjara 7 bulan penjara Ujar ketawa majelis hakim Untung Widarto Ditemani anggota hakim Eli Endang dan Robert Siahaan Seperti dikutip dalam Direktori putusan Mahkamah Agung Rabu 31 Agustus 2022 Majelis hakim menilai Terdakwa Habib Asyid Bahar bin Smit Halias Habib Bahar bin Smit Telah terbukti dan secara secah Meyakinkan menurut hukum Bersalah melakukan perbuatan pidana Menyiarkan kabar tidak pasti Atau kabar berlebihan Atau tidak lengkap Bukan kabar bohong Ya sekali lagi Habib Bahar tidak berbohong Sedangkan dia mengerti Setidaknya patut menduga Bahwa kabar demikian Akan atau mudah Menerbikikan keonaran Di kalangan rakyat Walaupun keonarannya Tidak terbukti terjadi Fonis Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Lebih tinggi dari Fonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Yaitu 6 bulan 15 hari Namun karena Habib Bahar Sudah menjalani penahanan Sejak Januari 2022 Maka Majelis Hakim Meminta terdakwa Dikeluarkan Majelis Hakim Sudah meminta terdakwa Dikeluarkan Menetapkan masa penangkapan Dan penahanan Yang telah dijalani terdakwa Dikurangkan Seluruhnya Dari bidana yang dijatuhkan Memerintahkan Agar terdakwa Dikeluarkan dari rumah Tahanan negara Ujarnya Sedangkan Majelis Hakim Memutuskan terdakwa Tidak terbukti Dan bersalah Sebagaimana dakwaan pertama Primer Dan dakwaan pertama Subsider Ungkapnya Pertimbangan hukuman Poni terhadap Habib Bahar Tersebut Yang ini permohonan Banding sesuai Persyaratan Dan waktu yang ditetapkan Sehingga diterima Selain itu Perbuatan menyebarkan Kabar tidak pasti Bukan perbuatan Bersama-sama Dengan tatan Lus tadi Namun terpisah Dan berdiri sendiri Selain itu Terdakwa Ulama yang memiliki Simpatisan Seharusnya memiliki Sikap jernih Sehingga Melakukan perbaikan Dan memberi Memberikan Pemberatan Jadi alhamdulillah Dari sini Kita bisa tahu Bahwasannya Habib Bahar Tidak terbukti Terbukti Tidak berbohong Cuman mengeluarkan Kabar yang gak pasti Yang bisa menimbulkan Keonaran Walaupun keonarannya Tidak terjadi Jadi Dari tim pengacara Juga mengatakan Bahwasannya Kami tetap yakin Habib Bahar Gak pantas dihukum Walaupun cuman sehari Tapi inilah pengadilan Dan harus kita syukuri Dan kita akan Menelpon Pengacara Karena Kita tahu Ada Akan ada Aksi Aksi hari Jumat Dan itu sudah tersebar Luas dan kami Umat Islam Udah siap-siap Untuk ikut aksi Udah siap-siap Hari Jumat Itu Di Bandung Hari Jumat Di Bandung Nah ini Flyernya udah ada Ini Saruan All out Jumat 2 September Kita tunggu dulu Besok gimana Dan kita akan meminta Penjelasan dari Pak Ikhwan Tuan Kota Kita akan Mengadakan Sambungan telpon Dengan Pak Ikhwan Tuan Kota Dan kita Dengarkan penjelasan beliau Dan Supaya kita ini jelas Kan kalau kita Jumat Aksi terus Habib Bahar udah bebas Kan gak lucu juga Ya kan Jadi kita Kita akan Menelpon Pak Ikhwan Tuan Kota Sekarang Yuk kita dengarkan Sama-sama Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ikhwan Apa kabar Baik Apa kabar Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Ikhwan Ini kami Menerima Kabar Ada Aksi Untuk Habib Bahar Itu hari Jumat Tapi hari ini Kami Rabu 31 Agustus Hakim Pengadilan Tinggi Kabulkan Banding Jaksa Habib Bahar Diponis 7 bulan penjara Ini yang ada Saya mau konfirmasi Sama Pak Ikhwan nih Boleh ya Pak Ikhwan ya Silahkan Silahkan Dan ini suara Ini suara Pak Ikhwan Akan nanti tampil Di channel Youtube Ini Pak Ikhwan Isinkan ya Pak Ikhwan Soalnya Soalnya kami takut juga nih Nanti Kayak Pak Ikhwan Waktu ketemu Jaksa Pak Polisinya Kamu yang tenang Kami takut juga Pak Ikhwan Baik Pak Ikhwan Ini kan kalau Salam Salam Mudah-mudahan umur panjang Sehat Afiat Pak Ikhwan Amin Amin Jadi begini Pak Ikhwan Dengan dikabulkannya Banding Jaksa ini Diponis 7 bulan penjara Yang terjadi Sama guru kita Habib Bahar ini Gimana Pak Ikhwan Ya Anda juga baru dapat Informasi Tadi Hakim Pengadilan Tinggi Sudah memutuskan Sudah memusawara Di dalam Persidangan mereka Dengan Fonis 7 bulan Penjara Untuk Habibana Bahar Bismillah Kami tetap Tim Kuasa Hukum Menyampaikan Bahwa memang Tidak layak ya Habib Bahar Untuk ditahan Seharipun Proses ini Karena apa yang disampaikan Beliau adalah Fakta ya Bukan Bukan bohong Sehingga Pasti Berpikasi Dengan Pihak-pihak tertentu Bahkan hari ini Tim pengacara langsung Ke Pengadilan Tinggi Dan ke Pengadilan Negeri Untuk meminta Petikan putusan Babi Kita minta Petikan putusan Dari Pengadilan Negeri Atas putusan Pengadilan Tinggi Tersebut Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Tersebut Nanti kita akan Bawa ke Jaksa Penuntut Umum Sebagai Bukti Bahwa Habib Bahar Sudah diponis Di Pengadilan Tinggi Dan ponisnya Kami perkirakan Sudah sama Sebenarnya Sesuai dengan Masa 7 bulan itu Karena Kemarin Habib Bahar Diponis 6 bulan 15 hari Nah 6 bulan 15 hari Itu jatuh Pada tanggal 17 Agustus Nah Sekarang Ditambah Menjadi 7 bulan Sehingga Kita tambahkan Saja 15 hari Lagi Begitu Oke Kalau Kitung-kitungan kami Masa penahanannya Habis besok Pas Babi Aldo Besok Besok itu ya Oke Ya Maka Harus Demi hukum Habib Bahar Dibebaskan Oke Karena Lami melihat juga Nanti kita Klarifikasi Dipetikan juga ya Lami melihat Atau Dapat informasi Dari Pengadilan Tinggi Bahwa Putusannya itu Dalam Amarnya Hakim Pengadilan Tinggi Memerintahkan Bahwa Habib Bahar Wajib dikeluarkan Lebih dahulu Karena Masa penahanannya Sudah habis Oke Itulah yang nanti Kita akan bawa Ke Jaksa Penuntut Umum Untuk dilakukan Eksekusi Artinya Untuk dibebaskan Habib Bahar Besok hari Yang membebaskan Adalah selaku Tim eksekutor Adalah Jaksa Penuntut Umum Baik Itu gambarannya Baik Baik Tapi sebelumnya Minta maaf ini Pak Ekwan Kita kan melihat ini Kemarin ini Persidangan Memang rada-rada Gimana gitu ya Di luar batas Kewajaran yang Biasanya gitu Biasanya kan Kalau Dari pengadilan negeri Ke pengadilan tinggi Itu Mau banding pun Itu biasanya Pemeriksaan berkas Itu kan bisa makan Tiga hari Satu minggu Sampai empat belas hari Kan gitu Betul Iya Nah tapi yang terjadi Sama Habib Bahar Itu kan kita Rada-rada Gimana gitu Jujur aja Kita kecewa Rasa keadilan Ya kan Karena Jaksa Di Pengadilan negeri itu Menyatakan pikir-pikir Tapi pulang Langsung banding Langsung ada penetapan Kan gitu Betul Penetapan Perpanjangan penahanan Dan akhirnya kita demo Dua kali Yang Pak Ikhwan juga Masya Allah itu Ketemu sama Jaksa Erwin Dan kita ada demo Kedua juga itu Pak Ikhwan ya Yang akhirnya Diterima oleh Ada Kak Jari Ada Kak Jati juga Iya betul Nah itu disitu Iya Mereka berjanji Apabila ada Penetapan Dari pengadilan tinggi Maka Jaksa Akan mengeksekusi Secepatnya Itu kan ada janji Begitu tuh Iya Betul Iya dan itu masih ada Rekamannya kita Memang sengaja gak kita Tampilkan Karena Apa ya Kami melihat Jaksa yang kedua Yang nemuin kita Beda sama Jaksa yang pertama Ya Jaksa yang kedua itu Ya lebih Lebih humanis gitu Nah Ini berkaitan Dengan aksi Yang akan dilaksanakan Tanggal Hari Jumat Pak Ikhwan Hari Jumat Ya betul Jadi Menurut Pak Ikhwan Gimana nih Aksi itu Kami teruskan Padahal Kalau memang besok Di Dibebaskan ya Berarti kita gak perlu Aksi itu ya Menurut Pak Ikhwan Gimana itu Jadi kalau menurut saya Besok Tim advokasi Akan full ya Full Saya juga akan hadir Ke Bandung Kita akan pastikan Bahwa besok Memang Harusnya Demi hukum Habib Bahar Bebas Jadi kita akan Memastikan itu Kita juga akan Memberikan informasi Nanti ke Babe Aldo Ke Umat Islam Apakah besok Habib Bahar Bisa dieksekusi Dan bebas Nah itu tugasnya Pengacara besok Nah makanya Kita bagi tugas Kalau sampai besok Ini Babe Aldo nih Kalau sampai besok Habib Bahar Yang harusnya Bebas Timi hukum Tidak dibebaskan Oleh jaksa Menurut Maka Saya menghimbau Sebetulnya Saya juga meminta Bantuan dari Umat Islam Minta Habib Bahar Agar hari Jumat Kita Jangan segan-segan Turun Semua Kita akan Minta keadilan Minta bahwa Apa Apa yang menjadi Kewajiban jaksa Harus dilaksanakan Dan kita menanggi janji Seperti yang Babe Aldo Sampaikan Kita menanggi janji Ke Jaksa penutup Umum Agar segera Mengeksekusi Habib Bahar Binsmen Jika Hari besok Kamis tidak dilaksanakan Maka itulah Kan sekitar hari Jumat Kita harus turun All out Untuk membela Habib Bahar Begitu Kayaknya sepertinya Oke Oke Terima kasih Pak Ikhwan Penjelasannya Insya Allah Minta izin Ini akan kita upload Pak Ikhwan Jadi umat juga Mohon doa Habib Mohon doanya Babe Aldo Semua Umat Islam Mohon doanya Semoga Besok dimudahkan Amin Kuasa hukum Segera Bisa membebaskan Habib Bahar bin Smith Amin Babe Aldo Siap siap Amin Mudah-mudahan dilancarkan Sama Allah SWT Diberi kekuatan Amin Dan mudah-mudahan Amin Amin Dan mudah-mudahan Jaksa juga dikasih Hidayah Untuk cepat-cepat Mengeksekusi Kita udah rindu Buru kita Jadi mungkin Insya Allah Gak sampai aksi Hari Jumat Besok udah bebas Kan enak Hari Jumatnya Kita arahkan Kita arahkan Ke Pondok Tajulalawin Aja untuk Menyambut guru kita Betul Untuk kita sepulang Dan itu Makasih Pak Ikhwan Makasih Ini Akan segera Saya upload Sore ini Insya Allah Sebagai bentuk Pengumuman Pak Ikhwan Baik Baik Makasih Pak Ikhwan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Oke guys Jadi ya Itu tadi ya Tentang Bagaimana Penjelasan dari pengacara Bapak Ikhwan Tuan Kota Pengacara Habib Bahar Artinya Yang kita baca tadi itu Di Di berita Itu benar Bahwa Besok itu mestinya Habib Bahar bebas Ya Habib Bahar bebas Jadi Tapi kita masih menunggu Karena disini Bisa jadi ada intrik-intrik Tetapi gue yakin Insya Allah ya Gak ada pihak-pihak Yang pengen rusuh Gak ada Gak ada Mudah-mudahan besok bebas Kalau besok ada kabar berita bebas Berarti kita gak perlu Aksi hari Jumat Tapi kalau Kalau Besok Tidak ada kepastian Bebas Maka Kita akan turun aksi Di hari Jumat All out Untuk menjemput Habib Bahar Demi keadilan hukum Sekali lagi ya Ini udah Keputusan pengadilan tinggi Jadi ini harus dihormati Semua pihak Baik pihak Habib Bahar Maupun pihak Jaksa Penuntutumu Dan itu segera Dieksekusi Habib Bahar Untuk segera bebas Oke guys Jadi gitu aja Berita dari gue Ini mudah-mudahan Jadi informasi yang bermanfaat Buat semua umat Islam Ingat Insya Allah Kita tunggu besok Beritanya gimana Kalau memang besok Udah dieksekusi oleh Jaksa Untuk udah ada kepastian Bebasnya Maka Jumat kita Tidak usah turun aksi Ke Bandung Tapi kalau besok Habib Bahar Belum dieksekusi Untuk Bebas Maka Kita akan sama-sama Turun ke Bandung Itu aja dari gue Gue minta maaf Kalau ada salah Sampai jumpa di konten-konten Gue berikutnya Yang belum subscribe Silahkan subscribe Yang sudah subscribe Sudah nonton Silahkan komentar yang baik Di bawah Share dan like Mudah-mudahan jadi informasi Yang bermanfaat Dan jadi-jadi ya Wabillahi taufiq wal hidayah Waratwa walinaya Walakum Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan Sahhancur-hancurnya Para pelaku pembantaian Namsuh Hadak pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat Dalam pembantaian sadis Dan brutal tersebut Secara akum Wapun tidak langsung Allahumma dammirhum tadmira Waktul hum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyyamathim Ya munpaqim Amin Keju asil Tapi ini gue mau nyoba yang original Karena gue memang ori gitu kayaknya Yang gak mau setting-setting Enak kriuk-kriuk Alhamdulillah Sudah gitu aja Nanti ada yang protes Katanya gue ngomong Kambil makan Padahal bukan kalam juga ya Langsung dikuncikan Ada nomor teleponnya di bawah Thank you Inyarab